Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya, sejak tahun 2018 hingga sekarang mengampu mata kuliah Psikologi di JAS atau Penjas Or dan Pendidikan JAS Mali Adaptis Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Penjas Or yang terdapat pada semester 4 dengan bobot 2 SKS Berikut ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah Psikologi Penjas Or Mata kuliah ini membahas tentang definisi dan manfaat mempelajari psikologi olahraga, sejarah olahraga, penetapan tujuan dalam olahraga, pelaku olahraga, kepribadian sikap dan mental atlet, aspek psikologi olahraga, intimasi pelatih dan atlet, hubungan antara intimasi pelatih atlet dengan kecemasan bertanding, kecemasan, dampak kecemasan terhadap penampilan atlet, prestasi, latihan keterampilan mental, dan latihan keterampilan. Ada pun capaian pembelajaran Psikologi Penjas Or, yaitu memahami psikologi dalam lingkup olahraga, aplikasi teori psikologi dalam lingkup olahraga, analisis aspek psikologi dalam lingkup olahraga, dan evaluasi latihan mental dalam psikologi olahraga. Gimana capaian pembelajaran tersebut teraplikasi dalam sub capaian pembelajaran, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan mempaat mempelajari psikologi olahraga, 2. Mahasiswa mampu menentukan yang paling dibutuhkan atlet pada saat pertandingan, apakah ketahanan mental atau teknik dan taktik, 3. Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil wawancara dengan pelatih atau atlet salah satu cabor tentang tema intimasi antara pelatih dengan atlet binaannya. 4. Mahasiswa mampu menganalisis dampak kecemasan terhadap penampilan atlet. 5. Mahasiswa mampu mengarahkan atlet untuk melakukan pelatihan mental dalam bentuk sel-tong. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang saya berikan ada 3, yaitu 1. Ceramah, 2. Diskusi, 3. Tugas lapangan. Dengan metode ceramah, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Sedangkan metode diskusi, mahasiswa lebih percaya diri dalam mengembangkan pola pikir yang kritis, aktif, dan kreatif. Selanjutnya, tugas lapangan, di mana mahasiswa dapat mengaplikasikan langsung teori yang telah dipelajari. Dan untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu menyiapkan bahan ajar rupa slide presentasi yang setelah pembelajaran di-share pada aplikasi WhatsApp Guru Kelas dan diunggah pada Google Drive. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang saya lakukan yaitu luring atau tatap muka dan daring. Di mana daring menggunakan aplikasi pendukung yaitu WhatsApp Guru Kelas, Google Drive, dan Zoom Meeting, serta tatap muka yang dilakukan di kelas. Untuk kriterian standar penilaian, U1 kehadiran 20%, U2 tugas kuis 30%, U3 UTS 20%, U4 UAS 30%. Kemudian, hasil etawasi nilai tersebut saya informasikan melalui aplikasi WhatsApp Guru Kelas bahwa nilai sudah bisa dilihat disiakan, sehingga mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang baik bisa melakukan remedial sesuai dengan kalender akademik. Berikut ini, saya tampilkan simulasi materi pembelajaran di kelas untuk pertemuan 9 tentang intimasi pelatih atlet. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi kata-kata simulanya. Wabarakatuh. Hari ini kan kita masih di dalam bulan-bulan. Apakah kalian masih ada yang berpuasa? Oke, Alhamdulillah pada yang masih berpuasa, semoga Allah memberikan kita kesehatan, sehingga masalah-masalah keselesaian yang kita berpuasa. Dalam menarik ini, kita akan melakukan pertemuan, pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 terakhir dengan intimasi pelatih dan aktif. Tapi sebelum, ibu menjelaskan mengenai intimasi pelatih dan aktif, kita bisa mereview lagi, apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Ibu bertara, kalau kalian itu tetap ya, kadang memingat materi yang sudah lalu kita pelajari. Kalau dari kata-kata semuanya, mungkin ada yang masih memingat, ada yang masih nyangkul, apa yang sudah kita pelajari, materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Pelajaran apa? Materi apa? Sudara. Jadi, pada minggu lalu, pada minggu lalu, kita sedang mempelajari sejarah tentang sejarah tentang fisik. Sejarah tentang psikologi olah-olah itu terjadi menjadi tiga priode. Priode yang pertama adalah priode tahun 17-an, yang kedua, ke-12-19, yang ketiga, setelah 19-an, di mana, di antara 12-an, 19-an, 18-an, ini ada yang paling bagus perkembangan tentang sejarah psikologi olah-olah itu ada pada tahun 19-an, pada antara 19-an, kenapa dikatakan bahwa antara 19-an itu terjadi di jaringan untuk fisikologi olah-olah. Karena pada tahun 19-an, pada periode 19-an itu, banyak sekali para penelitian-penelitian yang merapakan penelitian berkait dengan psikologi olah-olah. Banyak sekali, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh kormak-kormak, ya. Kalau apa yang dilakukan di sana, penelitian terhadap olah-olah yang naik sepeda. Apa yang dilihat oleh olah-olah yang naik sepeda itu? Yang dilihat adalah bagaimana kecepatan aktif itu mengayung sepeda itu pada saat pertandingan berkelompok, dibandingkan dengan dia melakukan sejarah sendiri, melirik. Apa hasilnya? Ternyata hasilnya lebih cepat aktif itu mengayung sepedanya pada saat pertandingan berkelompok dibandingkan sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa memang ada faktor, ya, psikologi itu di dalam olah-olah. Jadi kita jangan mengisahkan bahwa olah-olah-olah tidak olah-olah tidak, ya. Di sini bahwa ada pengaruh psikologi terhadap olah-olah. Apa yang dihasilkan? Ada pengaruh sosial interaksi, ya, terhadap hasil motivasinya dia, ya, terhadap ke-aruh-olahnya akut tersebut. Nah, setelah kemurian di dalam psikologi, masih banyak lagi penelitian-penelitian yang lain, yang dilakukan terhadap dengan psikologi orang-orang. Tetapi nanti kita katakan bisa buka sekali, ya, dari yang sudah lalu, bisa lagi melihat semua saja yang melakukan penelitian terhadap psikologi orang-orang. Oke, sekarang sudah lebih mengingat, ya, untuk materi yang dilakukan penelitian terhadap psikologi orang-orang. Oke, di mana pengetahuan. Nah, sekarang kita akan selain masuk ke materi kita. Oke, materi kita adalah materi terkait dengan invitasi, politik, dan arah-gorek. Pada materi ini, nanti kita akan membahas tiga, ya, tiga materi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian, ya, pengertian intimasi pelatih aklit. Yang kedua, aspek-aspek intimasi pelatih aklit. Yang penting, kita akan berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi intimasi aklit tersebut. Nah, ya, seperti ini, ya, kita akan membahas tiga. Tapi sekarang, kita mulai dulu dari yang pertama, ya, kita mulai dulu dari pengertian? Pemerintian? Intimasi pelatih aklit. Oke, ya, dari pengertian, intimasi pelatih aklit. Di sini, memang kalau kita perhatikan, ada kebahagiaan yang harus kalian pahami, ya. Kita pisahkan, intimasi pelatih aklit. Yang pertama, ini adalah pertanyaan, intimasi. Intimasi itu apa, kalau menurut kakak? Oke, kan? Oke, kalau menurut pibahagia indah, intimasi adalah hubungan penyusional. Kedekatan perasaan. Oke, hubungan? Pemosional. Pemosional atau kedekatan perasaan. Oke, ada yang lain? Intimasi itu apa? Caranya hubungan? Ada yang lain? Oke, ya, saya lanjut, ya. Benar, yang dikomunikasikan, intimasi itu sebuah hubungan. Oke, jadi menurut saya. Sekarang kita lihat, ya, apa sih intimasi itu menurut para aklit yang lain? Di sini, ibu mengambil tiga definisi terkait dengan intimasi aklit tersebut. Kata yang pertama, menurut Habibie. Habibie mengatakan intimasi dapat diaklit sebagai hubungan atau akraban dengan orang lain. Apa yang bisa dikandung ke sini, tarp melangnya? Ini, yang pertama, hubungan. Yang kedua, yang ketiga, yang ketiga, yang lain-lain. Hubungan, itu apa? Ada yang tahu nggak hubungan yang berapa? Interaksi. 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 Terus? Interaksi. 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 Oke, benar, ya. Tetapi, hubungan itu, apa yang harus kita perhatikan di hubungan? Ada? Orang lain. Orang lain Bisa gak kalau satu orang aja dikatakan? Gak bisa Karena kegungan itu ada menyangkut orang lain Kalau keantragan, antragan itu termasuk gak kegungan? Termasuk Tetapi di dalam keantragan itu, dia punya tujuan Orang itu mau akra dengan kita, membuat tujuan Tujuannya apa? Memperoleh Kemanfaatan Memperoleh sesuatu yang tersebut Kita menambahkan yang kedua Menurutnya Menurutnya ini Intimasi hubungan yang berkembang Dari satu hubungan yang bersifat timbar balik Antara timbar balik Timbar balik adalah Satu sama lain Satu sama lain Satu sama lain Itu yang diberang timbar balik Yang ketiga Akwarta ini mengatakan Suatu hubungan yang bersifat informal Hubungan ke akwarta Antara dua orang yang diberangkan Persatuan yang sama Tata informal Tata informal Tata informal itu berarti Tidak resmi Tidak resmi tidak memiliki ikatan Tata informal Tapi dia merupakan suatu hubungan Dari ketiga Jualan Ibu sebut disini Coba Satu kata Satu kata Yang bisa karyal definisikan Tertait dengan inti masing Satu kata Yang selalu luar deh Dari orang yang diadal Lagi yang teradak Terkadal Iya benar sekali Jadi ada pada hubungan Kita bisa melatikan Intimasi itu apa? Hubungan Jadi intimasi itu berubah Sekarang setelah hari kita mempelajari intimasi Lagi Lagi Kita sudah melatikan sebelumnya Terkait dengan pelaku olahraga Pelaku olahraga itu masuk dulu Di sana pengertian mengenai aktif Masuk pengertian mengenai pelatih Apa itu Belatih? Belatih adalah Seseorang yang profesional Profesional Tugasnya membantu atlet di dalam ini Kata profesional Yang harus kita perhatikan Adalah Profesional itu Seseorang yang bekerja Memiliki akuran dan protokol Jadi kalau dia bekerja memiliki akuran dan protokol Ini termasuk Profesional Kalau orang bekerja tanpa ada akuran Tidak tidak profesional Oke Jadi seorang pelatih itu memang dikatakan Sebagai seorang yang profesional Karena dia bekerja Itu ada akurannya Seorang pelatih dengan Pelatih dengan Apa itu Pasti ada akuran Ya Akuran bukan untuk pertandingannya Atau bukan untuk latihannya Dan sebagainya Ya Yang ke selanjutnya Kita akan melihat Apa sih itu atlet Ya Apa sih itu atlet Di sini Satya dana itu Mengatakan bahwa akurannya adalah Ini Individu yang Aktivitas olahraga yang memiliki prestasi Ya Kata kuncinya Aktivitas olahraga yang memiliki prestasi Tidak 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 Karena tidak memiliki prestasi Tetapi Memiliki tujuan yang lain Nanti di pertemuan selanjutnya Kita akan membahas terkait dengan Tujuan dari pelatukan olahraga Jadi di sana nanti akan terbahas Aktivitas itu sebenarnya tujuannya Tidak apa saja Ada prestasi Ada penghormat dan sebagainya Ya Kita lanjutkan Dari pelatih sama aktivitas ini Memiliki suatu hubungan yang profesional Ya Aktivitas dan pelatih itu memiliki hubungan yang Pertanyaan Atau Dari ibu Cheng districts Tidak 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 Hej Tidak 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 Kita Do Tidak 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 Masih, masih. Tetapi kalau kita pelatih-mati, hubungan yang baik itu maksudnya apa sih diantara pelatih sama aku? Hubungan yang baik itu adalah hubungan persaudaraan. Akhirnya apa? Jangan sampai. Kalau kita memanakan hubungan yang baik itu hubungan yang bukan persaudaraan. Bukan. Kalau diantik sama pelatih itu seperti persaudaraan tetapi memiliki jarak. Kenapa harus memiliki jarak antara pelatih sama atik? Karena pelatih itu sudah buruk. Dia mendidik juga. Jadi harus memiliki jarak. Kenapa harus memiliki jarak? Karena profesional. Karena profesional sehingga memang harus memiliki jarak. Lalu kita lihat lagi kenapa? Dia harus memiliki jarak. Selain tadi kita juga untuk menghindari yang namanya Untuk menghindari. Rasa-kerasaan? Dorasi-kerasaan. Ini yang memang harus kita hindari. Tetapi kalau di luar, misalnya kalian bilang, Ibu, di luar, banyak sekali kita ketemukan kasus. Misalnya, pelatih menikahi aktifnya. Atau sebaliknya. Aktif menikahi pelatih. Itu tidak masalah, bu. Berarti dia tidak profesional. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Jadi jangan langsung menatakan bahwa aktif, kalau menikah dengan pelatihnya, berarti dia menurutnya tidak profesional. Sehingga sekarang, apa sih itu pengertian mengenai intimasi pelatih dan aktif? Satu orang yang bisa bantu Ibu membacakan atau pengertian intimasi pelatih dan aktif. Sekarang satu orang bisa dibantu Ibu? Dibadakan saja Ibu? Oke, siapa? Intimasi pelatih adalah hubungan interpersonal yang berkembang dari hubungan kibat paling antara dua Ibu hidup. Yang terjudut melalui saling berbagi perasaan dan kegiatan, saling membuka diri, serta saling menerima dan menghormati satu sama lain. Di antaranya, dua saling berbagi pengalaman yang pernah mereka alami, yang bersifat saling terbuka dan tidak menghormati salah satu darinya. Oke, terima kasih, Kak Ia. Kita akan selanjutnya membahas mengenai poin yang terbuat, yaitu aspek-aspek, intimasi pelatih dan aktif. Ini yang banyak sekali, ya kalau kalian paham menggunakan aspek-aspek ini. Karena ini akan membantu, karena kalau suatu saat kalian akan menjadi seorang pelatih. Karena keluar dari kampus kan belum tentu hanya menjadi aktif saja. Saya tidak tahu kalian punya, tapi ingin, sepertinya, menjadi seorang pelatih. Nanti pada aspek-aspek ini, aspek-aspek yang paling mendukung, intimasi itu tergali. Yaitu ini, pemukapan diri. Kenapa di pemukapan diri? Karena kalau orang memukakan diri, itu berarti dia mau bercerita. Bercerita mengenai perasaannya, apa yang dia apani, apa yang dia pikirkan, apa yang dia takutkan, apa yang dia dimaskan. secara mendalam. Jadi, kalau orang tepi itu diharapkan, dia bisa berkomunikasi, dia membagi ceritanya itu secara mendalam. Banyak hal yang mungkin pelatih itu tidak tahu, tetapi justru dengan itu harus dilakukan. Jadi, di pemukapan diri ini, ada timbal balik, ada ketertarikan, ada kepercayaan, kecocokan, penyesuaian. Pada bagian ini, semuanya, ada bagian yang membukung dari pemukapan diri. Timbal balik, orang mau mengungkapkan diri. Kalau ada timbal balik, iya, benar. Kalau sekarang kalian bercerita, lalu tidak diberikan respon. Akan mau bercerita kembali? Tidak. Tidak mau, pastinya. Terus yang kedua, kepertarikan. Kamu tidak tertarik sama pelatihnya. Akan mau bercerita? Tidak juga. Yang pentingnya, kepercayaan. Kalian mau bercerita, di saat kalian yakin, bahwa, orang yang berkita bercerita itu, bisa memberikan solusi terhadap masalah kita. Yang terakhir, kecantakan. Kita sama-sama nih, dari kampus, Universitas Pendidikan Mandalika, sama-sama nih, di semester 4, misalnya. Itu yang membuat kalian mungkin dilakukan, mau mengungkapkan diri, untuk contoh-contoh tersebut. Yang terakhir, penyesuaian, mengerti pendapat dan pandangan orang lain. Ya. Kita lanjut sekarang ke bagian ketiga. Faktor-faktor yang mengharusin. Tanya kita membelanjari aspek sekarang, kita lihat faktor. Di dalam faktor-faktor ini, ternyata ada tiga. Ya. Satu, lapan yang berhubungan. Kalau bercerita terkait dengan lama, itu berkaitan dengan waktu. Ya. Waktu, waktu berapa lama sih, seorang atlet itu mengenal pelatihnya, atau pelatih itu mengenal atletnya. Ya. Yang kedua, prekuensi berkembang. Prekuensi ini, banyak lidahnya. Bener. Ternyata yang kalian lakukan perkembang. Yang ketiga, kesempatan berinteraksi kemaluan dari seorang atlet itu, untuk melakukan interaksi. Ya. dari yang ketiga ini, ada pada persyambungan. Nah, dari materi yang sudah, Ibu komunikasikan tadi tiga itu, ya. sekarang mungkin, Ibu memberikan waktu untuk kesempatan, untuk kakak-kakak semua. Ada nggak yang ingin, mengajakan pertanyaan tentang masalah ini, yang sudah kita komentar. Kita, dari mana? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang. 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 dengan pelantik saya. Kesehatan saya mengalami kecemasan, tapi kayaknya dia enggak mengerti deh. Kalau saya sebenarnya cemas, enggak tahu apa yang harus dilakukan oleh pelantik ini terhadap akutnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi kita bisa melihat di sini. Sekarang kita menggunakan kaitannya. Yang pertama, karena kita koreksi di buka, pelangannya hubungan. Tapa memiliki hubungan antara pelantik sama akut ini kira-kira sudah berapa lama? Cukup. Cukup lama ya. Mungkin kalau kita bisa kasih takut 1 tahun lebih ke atas? Oke. Sudah lama nih, punya hubungan. Terus yang kedua, prevensi pertemuan. Prevensi pertemuan, sering tidak sih melakukan pertemuan dengan pelantik ini? Tidak terlalu. Nah, kembali lagi ke sini. Tidak terlalu sering. Sedangkan di pakol-pakol ini ada namanya prevensi pertemuan. Bagaimana pelantik kita bisa memberikan masukan, bisa memberi saran, untuk menghendal ke atas kemas kita, sedangkan kita jangan melakukan pertemuan dengan dia. Jadi dengan melakukan pertemuan tadi itu, ada pemungkapan. Yang dilakukan dilakukan oleh pakol. Pemungkapan dilakukan oleh pelang akhirnya, dapat ada pelantik mengenai kecemasannya, sehingga bisa mencari jalan keluar. Jadi karena ada pertemuan masalahnya di sini ya, di prevensi pertemuan. Jadi kita akan, nanti kalau mau, permasalahannya itu dilakukan, dan pasti bisa terselesaikan, melakukan prevensi pertemuan sesuai mungkin. Oke, good. Sekarang kalau tanyaan ada lagi yang mau menonton, tanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tanyaan, pilih luar kenangan diri, nama si, sehingga dari sumbawah besar. Berarti sumbawah besar. Jawab ini ya, dari sumbawah. Kalau misi bu, untuk pertanyaan saya, dan beberapa pendukung pengungkapan diri, yang ini disuruhkan tadi, manakah yang paling penting, sebagai asyek tinggi masyid, pelaku dan atlet? Oke, yang tadi itu sudah disebutkan, ya? Mana? Ya? Nah, yang di sini kak ya, pengungkapan diri ini dimaksud ya? Oke. Di dalam pengungkapan diri ini, ternyata kan tadi, anak dua, empat ada lima. Ada lima aspek yang bagus diperhatikan. Tapi pertanyaannya, apa yang paling utama? Apakah timbal-bali, betul-betul-betul, kepercayaan, atau bekerjaan, atau menyesuaian? Dari salah satu buku, yang ingin, yang tidak pernah baca, ya? Dari bagian ini, yang paling penting, di dalam psikologi, untuk intimasi, itu adalah penyesuaian. Kenapa dipenyesuaian? Karena di dalam penyesuaian itu, ada empati yang bergali. Empati yang bergali itu, menyatakan bahwa, seseorang itu akan berusaha, untuk memahami permasalahan buat lain, dan menempatkan diri di dalam permasalahan tersebut. Oke, Sitya. Ada lagi pertanyaan, mimpi dari kakakakak semuanya? Ada lagi pertanyaan? Oke, sudah saja. Sekarang, sebelum kalian, sebelum dihitung akan mengakhiri, ya, sebelum dihitung akan mengakhiri, ya, sebelum dihitung akan mengakhiri, ada oleh otak yang harus salian, terjahatkan, dan akan kalian ditutupkan lebih di depan. Ya. Ini bagaimana kalian yang bisa melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Ya. Pertanyaan yang sudah ini berisms asking. Tugasnya dipenuhi. Tugasnya apa? Tugasnya berasalir. Tugasnya berasalir. Gajakanan yang terpengarai zab clear, itu tukar berasalir buruknya. Terpengar ramai berasalir, setelur multipli. Jadi yang harus kalian lakukan adalah wawancara terhadap latihan atau alimnya, nanti terkait dengan infimasi. Penilaian ini 10%, dari mana yang menilai 10% tetap akan harus menumpulkan, hingga nanti pertemuan yang 10% harus dikumpulkan. Sistematik penulisan sama bahasanya yang ada di dalamnya. Di sini, Sistematik penulisan, kalian bisa baca, bagian dari ini, menulis peks ini, ada pada sini, pada poin 5. Tetapi dari poin 5, kita tetap akan menjelaskan poin 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Dan jangan lupa perhatikan di bagian bahasa itu, tetap bahasa itu yang sudah dipahami, yang menunggu. Dari tugas yang sudah jelaskan di depan, ada yang masih mau bertanya terkait dengan tugas? Dari tugas yang sudah dipahami, nanti selain ibu tak hatirin, untuk pesan bagian masing-masing, nanti kalian bisa download, dan kalian bisa pelajari kembali tugasnya seperti apa. Ibu berharap tugas ini dikerjakan dan dikumpulkan dengan tepat waktu pada ada aspek penilaiannya. Karena kalian sudah tidak ada lagi yang melakukan pertanyaan, untuk hari ini, kuliah kita akhir-akhirin. Ibu ucapkan terima kasih atas pertanyaan kalian semuanya. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian simulasi pembelajaran singkat dari saya. Semoga bermanfaat di bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat!